Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Gifor dan Nama pada channel Gifberbagi. Pada video tutorial kali ini, saya akan membagikan langkah demi langkah bagaimana mengaktifkan akun single sign on atau akun SSO Anda pada sistem virtual class. Yang pertama, pastikan bahwa Anda sudah punya akses SSO. Jika Anda belum pernah membuat SSO atau lupa password SSO, disarankan Anda mengakses alamat helpdesk.tik.unila.ac.id Di zaman pandemi corona, TIK tidak melayani request reset dan pembuatan password di tempat. Jadi silakan akses alamat helpdesk ini. Dan jika Anda lupa password, silakan pilih lupa password. Jika Anda belum registrasi akun, silakan klik registrasi SSO pada menu helpdesk. Nah, apabila Anda sudah aktif akun SSO-nya, maka Anda langsung bisa masukkan username dan password yang sudah diaktifkan tersebut. Caranya, Anda masukkan username, hanya username-nya saja. Misalnya ini username-nya adalah Sinta. Masukkan password-nya. Maka, dashboard ikhlas akan meminta Anda melengkapi data. Baik itu untuk dosen maupun mahasiswa. Pastikan, tanda yang diberikan bintang berwarna merah ini harus dilengkapi. Dua opsi yang lainnya tidak perlu dilengkapi, tidak ada masalah. Jadi, first name, nama, kemudian surname, email. Nah, email address ini sangat penting sekali, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Email address akan digunakan sebagai alamat notifikasi atau pemberitahuan. Bagi Anda sebagai dosen, notifikasi email akan muncul apabila ada mahasiswa yang mencapit tugas misalnya atau mengerjakan ujian, akan notifikasinya akan diberikan melalui email address ini. Begitu juga dengan Anda sebagai mahasiswa. Anda juga akan menerima notifikasi apabila ketika tugas atau quiz Anda sudah diberikan penilaiannya oleh dosen. Maka, pastikan bahwa email yang diberikan adalah email yang aktif. Nah, email yang bisa digunakan, bebas, selama Anda bisa akses email tersebut. Jika Anda menggunakan alamat email Gmail, bisa Anda gunakan. Tapi, bagi Anda sebagai dosen, saya sangat menyarankan gunakan akun official UNILA dengan domain F Fakultas masing-masing. Tapi, apabila Anda lebih merasa nyaman dengan akun Gmail atau Yahoo, silahkan diisi dengan akun yang Anda gunakan tersebut. Oke, ini adalah namanya Sinta. Misalnya, nama Sinta Dewi. Ini contoh ya. Email address-nya, ini saya gunakan email address anak saya. Misalnya, address-nya adalah rasyalgifarda.gmail.com Kemudian, city atau town, diisikan dengan bandar Lampung saja. Lalu, country, ini adalah Indonesia. Sampai sini, Anda cukup memasukkan informasi lima yang penting ini. First name, surname, email, kemudian city atau town, kemudian country. Lalu, Anda klik update profile. Nah, untuk proses update profile ini, Anda diminta, ini ada notifikasi, You have request a chance of email address from to rasyalgifarda for security reasons. We are sending your email. Nah, langkah berikutnya, Anda harus melakukan pengecekan email yang Anda miliki tersebut. Seharusnya, akan ada email baru. Ya, ada email baru yang dikirimkan dari sistem Biklas. Anda harus klik link tersebut. Kemudian, barulah akun Anda sebagai dosen ataupun mahasiswa itu aktif ya. Nah, ini contohnya. Jadi, saya sudah menerima email baru. Usernya adalah admin user. Konfirmasi of email update at virtual class. Jadi, kita klik saja email ini yang baru dikirimkan dari sistem Biklas. Nah, ini link yang saya masukkan tadi. Anda tinggal klik saja link ini. Kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, ini dia. Email address user Sintadei was successfully update to rasyalgifarda. Kemudian, Anda klik continue. Anda akan dibawa ke halaman dashboard. Konfirmasi. Kemudian, Anda terakhir melakukan klik tombol update profile. Nah, sampai sini Anda sudah berhasil mengaktifkan akun SSO pada sistem Biklas. Baik itu dosen maupun mahasiswa, langkahnya sama dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagi Anda sebagai dosen, Anda wajib memberitahukan pengelola sistem Biklas bisa melalui LP3M atau bisa melalui saya. Nah, untuk memberitahukan bahwa akun Anda sebagai dosen, maka akun tersebut harus diaktifkan. Nah, Anda tinggal kirimkan email ke saya, ada di link deskripsi di bawah, atau bisa WA menggunakan kontak nomor handphone saya. Saya juga berikan deskripsinya di bawah. Baik itu dosen dan mahasiswa, sampai dengan di sini, itu bisa dipastikan login SSO Anda sudah aktif di sistem Biklas. Nah, kita coba kembali, kita coba kembali log out, bagaimana cara log out? Di sini ada tulisan Sinta Dewi, ya Sinta Dewi, kemudian Anda klik, kemudian log out. Ya, seperti ini, Anda akan diminta login kembali pada Sinta Biklas, silahkan login. Baik itu dosen maupun mahasiswa dengan login SSO masing-masing. Dan saya ulangi lagi, jika Anda lupa password, jangan pernah menghubungi saya ya. Ya, artinya bukan saya tidak mau membantu, tapi silahkan Anda akses melalui aplikasi online, helpdesk.dk.id ini. Diproses dalam jam kerja, pada hari Senin, sampai dengan hari Jumat. Seolah akan diproses cepat ya. Kita login kembali, Sinta usernya, tadi passwordnya sudah diberikan, nah ini sudah berhasil ya. Artinya, user Sinta Dewi ini sudah berhasil login, dan default username-nya, jika dia tidak diaktifkan sebagai dosen, tentu dia adalah sebagai mahasiswa. Artinya, dia tidak ada menu membuat mata kuliah. Apabila Anda sebagai dosen, maka Anda harus menghubungi pengelola, agar ada menu pembuatan mata kuliah baru di sebelah kiri ini. Demikian proses untuk registrasi user baru. Sudah-sudah bermanfaat. Saya Edi, Assalamualaikum Wr. Wb.